Pemirsa Kementerian Keuangan masih memeriksa pegawainya yang hartanya dinilai beresiko tinggi. Dari 69 nama pegawai yang diindikasikan, maksud kami diindikasikan, 55 pegawai diantaranya layak klarifikasi. Adapun proses pemeriksaan akan selesai di awal pekan depan. Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap 69 pegawai Kementerian Keuangan dengan menggunakan asas peraduga tak bersalah, serta menggunakan asas kepatutan dan kepantasan. Hal ini dilakukan karena ada laporan 69 pegawai dianggap memiliki jumlah harta tidak wajar. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal melakukan sejumlah identifikasi, baik dari segi kecocokan dengan LHKPN, laporan hasil audit, tingkah laku, serta media sosial para pegawai. Dalam pekan ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan melakukan pemanggilan terhadap 27 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi. Dari 69 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi, kita akan melihat 55 orang itu yang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan pada kurang lebih 27 pegawai. 10 pegawai itu akan diselesaikan pemanggilannya sampai dengan awal minggu ini. Sisanya itu mungkin sekitar 13-15 pegawai akan diselesaikan selama sepekan ini sampai awal pekan depan. Jadi target kita ke yang high priority yang sangat beresiko tinggi. Itu yang diharapkan nanti paralel, kami kan juga minta informasi ke PPATK. Jadi nanti harapannya ketika sudah selesai pemeriksaan, kita mendapat info dari PPATK, lalu bisa disampaikan kepada publik apa yang menjadi kesimpulan. Pras Dewo menambahkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PPATK, dengan harapan bisa segera terbuka terang-menderang, dan nantinya bisa disampaikan kepada publik. Dari Jakarta, Irvan Hardiansah, Julkarnain, Aionis Melaporkan.